Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Presiden Persatuan Pengarah Film Malaysia Ahmad Ibrahim Atamat London meninggal dunia kira-kira pukul 5.57 pagi di hospital Kuala Lumpur pada Jumaat. Perkara itu disahkan oleh setiausaha agung Persatuan Seniman Malaysia, yaitu Hafiz Nafia. Dalam pada itu, anaknya Salbani akhir akhman menelusi Facebook miliknya turut mengesahkan pemergian bapak tercinta. Malah Salbani turut memaklumkan pada kami sekadar Alayraham yang semakin kritikal dan mohon doa agar bapaknya kembali pulih. Sesudah lawangan azan sebu, papa menghemuskan nafas terakhir dihening pagi yang masih sepi di pagi Jumaat tulisnya lagi. Sejak 26 Jun lalu, Alayraham dirawat di unit rawatan rapi, hospital berkenan dan terpaksa ditidurkan berikutan ke dan paru-paru dan jantungnya yang lemah. Mat London sebelum ini dimasukkan ke HKL pada 13 Jun lalu akibat jangkitan paru-paru. Sementara itu, jenazah akan dibawa ke Masjid Taman Melawati walalumpur untuk disolatkan sebelum dikebumikan selepas sholat Jumaat. Selain presiden FDAM, Mat London juga seorang pengarah film seperti Kelisa, Kampung Pisang Musiker Raya Istimewa dan Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Untuk rekod, Mat London pernah pendirikan rumah tangga dengan dramatis Daniel Fadila Mansol pada 18 Oktober 1989 dan dikerudiakan dua orang, Cahaya Matang yaitu Alia Farhani dan juga Phil Fissel Asman. Itu selanjutnya hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!